Hai... Selamat sore semuanya... ...untuk anda penonton di rumah maupun pengunjung yang ada di Trans Studio Mall Cibubu. Senang sekali hari ini saya Kak Ruth... ...akan mengajak anda semua untuk grupi No Secret. Ibu tersenyum ya nontonnya Bu ya... ...soalnya ini gak usah dipikirin berat-berat Bu... ...tidak seberat masalah bangsa dan negara kok ya... ...wajahnya tetap santai gitu ya... ...soalnya kalau cemberut itu nanti ada kerutnya tapi kerutnya di tempat yang gak asik... ...kalau tersenyum ada kerut tapi di tempat yang cantik. Baiklah... ...langsung menuju ke berita-berita hot ya sebelum kita menuju ke bintang tamu... ...berita-berita hot yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Oke... ...yang pertama ini ada sebuah artikel... ...yang muncul dari live Instagramnya pelatih boxingnya Reno Barak kayaknya tuh ya... ...bunyi artikelnya gini... ...sahabat minta doa untuk Reno Barak Junior katanya. Ekspresi suami Syahrini eh... ...ekspresi suami Syahrini bahas inces hamil jadi sorotan. Karena kayaknya ekspresinya tuh yang... ...lelah gitu. Ya iya lelah orang di habis boxing ya kan. Coba kita lihat sih seperti apa ya video Andre Talabesi... ...pelatih muay thai ya. Apa sih kickboxing? Apa sih? Oh coba kita lihat. Luar biasa. Sebentar lagi... ...Reno Barak Junior akan latihan bersama-sama dengan kami. Luar biasa. Tolong doain ya biar secepatnya. Hmm... ...dari tadi. Karena ini ya... ...apa... ...jam makan siang. Banyak yang tinggalin kerjaan pak? Buat melihat. Gak lah jangan begitu. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh ya pak? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Harus... Saya bilang harus... ...harus masak dulu buat suami dan anak-anak. Kalau aku sih... ...kalau aku yang membuat menarik adalah ketika Reno nanya gini. Ini banyak ya yang nonton. Aduh... ...itu termasuk aku kali yang nonton ya. Begitu banyak yang nonton. Aku, aku, aku nonton. Ini ada komentar-komentar netizen. Setelah ada kata-kata Reno Barak Junior ya. Ada yang mendoakan. Amin. Ya Allah mudah-mudahan segera kau hadirkan malaikat kecil dalam kehidupan mereka... ...yaitu buah hati hasil cinta mereka. Good thing you ponakan online. Katanya gitu. Feeling ku incis ini udah hamil. Mungkin belum 4 bulan. Pamali disiar biar keluarga dulu ya yang tau. Ini ada ya. Ini adalah netizen dukun. Ya kan ya. Dia tau. Next yang berikut. Kayaknya udah hamil nih secara dari bentuk dada sudah mulai. Wuh bentuk dada. Maksudnya dari bentuk dadanya Reno Barak udah berotot. Latihan terus gitu kali ya. Oke yang berikut ini juga ada berita gembira. Oh ini berita yang gembira juga. Eh bukan berita gembira sih. Tapi sebuah gestur. Ibu tau namanya gestur tuh apa? Bahasa tubuh itu ya Bu ya. Pake tubuh-tubuh gitu ya. Gestur keakrapan antara Amin dan Evelyn. Ini waktu di acara ulang tahunnya Señorita Esperanza. Ada suaminya gak sih disini Señorita? Suaminya lagi? Suaminya? Tunggu tuh. Pas Señorita ulang tahun suaminya lagi dimana? Suaminya lagi dimana? Oh suaminya lagi gak ada. Suami macam apa itu? Suaminya lagi bertugas bersama dengan CV ya. Oke ini coba kita lihat seperti apa sih video Evelyn dan Amin yang Mesra lo rangkul-rangkulan gini. Tuh. Kenapa Ibu? Kenapa Bu? Kenapa gini-gini Bu? Ibu gak setuju kalau dia balikan ya Bu ya? Ibu dadada aku atau gimana sih Bu ini? Gini-gini Bu. Ibu gini-gini apa Bu? Dah Ibu. Ibu yang kerudung hitam itu Ibu. Mungkin ada komen netizen ya. Semoga yang ada di kiri kanannya berjodoh kembali kayak gitu. Terus yang berikutnya ada lagi komen bunyinya adalah. Kayaknya ada cinta lama belum kelar nih adalah CLBK. Eh diaminin gak ya? Amin numpang nanya boleh gak sih? Kalau namanya jodoh ya. Kan jodoh itu memang sudah digariskan. Tapi sebagai manusia harus tetap usaha. Berita gembira selanjutnya adalah Mbak Mus udah nikah ya? Mbak Mus udah nikah. Sah Mus Dalifa menikah untuk yang keempat kali. Oke coba kita baca artikel ya artikelnya. Ini terus abis itu baca komen netizen oke ya. Ini aku yakin netizen-netizen yang komen ini adalah sebagian adalah tetangga-tetangga yang tak diundang. Oh kalau ini enggak ini tetangga yang diundang kayaknya. Bang bang sama Mbak Mus Dalifa baik-baik ye. Kuduh bener-bener tulus. Semoga pernikahan kalian sakinah mawadah waroh mah amin. Yang berikut. Nikah mulu Mbaknya ini saya percaya ini bukan yang terakhir. Karena udah kebiasaan tak biar dia kayak gitu. Kalau nikah gak perlu tegang. Udah berkali-kali jadi udah hatam. Kakaknya gitu. Itu mah Po Eli ya. Mbak Mus kan emang nikahnya 4 kali. Yang satu kan cerai mati. Udah meninggal baru nikah lagi. Jadi cerainya sebenernya baru 2 kali kan gitu. Iya. Iya gak sih? Atau aku salah? Terus ini. Yang jomblo kakak kawin-kawin sabar ya. Dilewatin nulu sama Mbak Mus. Disalip 4 kali ya. Wah gara-gara apa? Ya kita gak tau ya. Siapa tau gara-gara cinta juga kan. Cinta lah pasti cinta. Ya mudah-mudahan langgang kan doanya yang bagus. Ya mudah-mudahan langgang Mbak Mus salam ya. Selamat buat Mbak Mus dan Fadel. Oke. Nah yang berikut ini. Kita akan kedatangan tamu. Seorang perempuan berambut pink. Katanya aku dengerin kabar besok udah mau lahiran. Tapi instagramnya masih rame aja ya. Kita akan undang Nikita Mirzani selanjutnya. Tetap di Rupi. Sos Toya. Ji maaf di Rupi. 있는데 di bagian itu Tunggu-tunggu. Sos Toya.